Intro Satu hari menjelang pencoblosan, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Jawa Barat akan memberikan sanksi dua kali lipat kepada pelaku yang melakukan serangan fajar di masa tenang kampanye. Selain itu, Bawaslu Jawa Barat juga melarang masyarakat melakukan perekaman proses pencoblosan di tempat pemukatan suara untuk mencegah terjadinya manipulatik. Badan Pengawas Pemilu memperkatakan pengawasan kepada pergerakan relawan ke setiap rumah warga. Hal ini guna mencegah serangan fajar menjelang hari pencoblosan dalam pasal 523 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan pelaku monipolitik di masa tenang akan mendapatkan hukuman dua kali lipat dibandingkan dengan masa kampanye. Di samping itu, pelaku monipolitik akan menyasar ke seluruh tim kampanye dan penerimaan uang akan dapat dipindadakan dengan hukuman pidana 4 tahun serta dana 48 juta rupiah. Selain itu, Bawaslu Jawa Barat juga mengingatkan masyarakat untuk tifak mereka proses pencoblosan guna menghindari indikasi monipolitik. Menurut Ketua Umum Bawaslu Jabar, meski demikian, saat masa tenang, kampanye ini pihaknya belum menerima laporan terkait indikasi serangan pajar. Jadi kan kita di masa tenang ini bukan hanya patroli di konteks penertiban APK ya, kita juga patroli terkait dengan potensi monipolitik gitu ya. Ada potensi monipolitik. Oleh karena itu rekan-rekan pengawas ad-hoc kita di lapangan, panwas cam, PKD, bahkan sampai PTPS kita kerahkan untuk keliling ya, keliling mengidentifikasi apakah masih ada kegiatan kampanye atau bahkan kegiatan berpotensi monipolitik gitu kan. Tentu kalau misalkan itu teridentifikasi kita akan melakukan proses penanganan pelanggaran. Di mana di hari tenang ini di pasal 523 konteks monipolitik itu diperberat hukumannya dua kali lipat dari masa kampanye. Penjara 4 tahun, denda 48 juta. Nah, di masa pemungutan suara itu subjek hukumnya menyasar ke setiap orang. Bahwa Sujabar menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan tindak kecurangan saat pemilihan berlangsung. Terima kasih telah menonton!